Pekan lalu, Samsung Galaxy XCover Pro 2 alias Galaxy XCover 6 Pro terlihat di situs sertifikasi Bluetooth SIG. Sekarang, render resmi bersama dengan daftar spesifikasi lengkap telah muncul secara online. Tips ter-on-lix bekerjasama dengan Kisnex telah membocorkan smartphone tersebut secara keseluruhan. Render yang bocor menampilkan perangkat dari setiap sudut. Di bagian belakang, smartphone memiliki dua guntingan kamera dengan lampu kilat LED. Di sisi kanan, perangkat menampung volume rocker dan tombol daya. Sementara sisi kiri memiliki tombol besar dengan garis merah yang fungsinya tidak diketahui. Bagian bawah perangkat memiliki kisih-kisih speaker dan port USB-C. Sementara jaga audio ada di sisi atas. Telepon kasar tampaknya memiliki bingka plastik keras. Untuk meningkatkan daya tahan dan panit belakang memiliki garis vertikal. Bertekstur untuk membuat perangkat lebih creepy. Selain itu, perangkat ini terungkap untuk mengukur 169 x 80 x 10 mm dan berat 235 gram. Mengenai soal layar, laporan tersebut menyatakan bahwa smartphone akan datang dengan layar TFT 6,6 inci. Dengan resolusi FHD plus 1080 x 2408 piksel. Dan kecepatan refresh 60Hz. Ini akan memiliki bezel tebal dan poni tetesan embun untuk menampung kamera depan. Di bawah tenda, smartphone akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G. Chipset tersebut memiliki keunggulan di kecepatan performa tinggi dan efisien untuk digunakan. Prosesor yang terbilang cukup baru ini diandalkan pada ponsel menengah atas. Keunggulan lain dari Snapdragon 778G ada pada super koneksi jaringan. Prosesor tersebut sudah menunggu jaringan 5G. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat merasakan kecepatan internet dengan maksimal. Ditambah, prosesor yang dibuatkan Qualcomm tersebut memberikan kualitas grafis yang realistis. Tak sampai dalam soal itu saja. Bahkan untuk urusan multitasking pada Samsung Galaxy Xcover 6 Pro sudah dicamin oleh RAM 6GB. Dan smartphone terbaru Samsung ini sudah dibekali dengan storage atau memori internal berkapasitas 128GB. Yang siap menampung berbagai macam file, baik itu file sistem maupun file pribadi milik pengguna. Di bagian perangkat lunak, Xcover 6 Pro akan menjalankan One UI berbasis Android 12. Perangkat ini juga dikata memiliki baterai berkapasitas 4050 mAh. Namun kemampuan pengisian cepatnya masih tersembunyi. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro ini juga sudah dilengkapi fitur kamera sebagai penjamin aktivitas fotografi para pengguna pensel ini. Mengingat aktivitas bidik-bidik foto adalah hal utama yang akan jadi bahan pertimbangan para konsumen. Untuk optik, perangkat akan memiliki kamera utama 50MP, yang dipasangkan dengan sensor ultrawide beresolusi 8MP atau 12MP. Di sisi lain, smartphone Samsung terbaru ini juga kabarnya akan mengusung satu kamera depan dengan resolusi 13MP. Yang dinilai sudah cukup pas dan ideal untuk memberikan hasil foto selfie dengan pindikan yang cukup memuaskan. Jika mengacu dari sumber resminya, tentu belum ada informasi resmi soal harga Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. Mengingat pihaknya belum merilisnya. Ini tentu bisa menjadi ancang-ancang bagi calon pembeli yang memulai kepincut untuk membeli perangkat ini. Akan tetapi di sisi lain, berdasarkan beberapa informasi paling anyar, ada sebuah predisi bahwa harga Samsung Galaxy Xcover 6 Pro akan dibantul pada kisaran 4,5 juta rupiah. Yang dinilai begitu pas dan sepadan apabila dibandingkan dengan pasar maupun spesifikasinya. Terima kasih telah menonton!